Rahasia besar di dalam toilet pribadi Kim Jong Un Bagi beberapa orang ada hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika berpergian Ada yang membawa bantal pribadi, selimut pribadi atau boneka Namun bagi Kim Jong Un yang tidak boleh dilupakan ketika berpergian adalah toilet pribadinya Seperti dilaporkan oleh Koran Korea Selatan Chosun Ilbo Kim tiba di Singapura untuk menemui Donald Trump beberapa hari yang lalu Salah satu barang yang dibawanya adalah toilet pribadi Sebelumnya situs berita Korea Selatan Daily NK juga pernah melaporkan Bahwa Kim tidak pernah meninggalkan rumah tanpa toilet pribadinya Di dalam mobilnya selalu ada P-spot darurat Lalu di antara iri-iringannya ada satu mobil khusus yang didesain sebagai toilet Kim Bahkan ada satu mobil toilet untuk area pegunungan dan salju Alasannya bukan hanya karena Kim ogah menggunakan toilet umum Diwawancarai oleh The Washington Post, mantan anggota unit Komando Perlindungan Korea Utara Lee Yoon Kyeol Berkata bahwa toilet pribadi ini merupakan salah satu protokol keamanan nasional Kotoran Kim mengandung informasi yang mengenai status kesehatannya Sehingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja hujannya Pendapat ini disetujui oleh Dr. Jean Pierre Raufman Seorang pakar gastroenterologi dari University of Maryland School of Medicine Yang diwawancari oleh Liv Science Dia berkata bahwa usus manusia memiliki lebih banyak sel bakteri dari seluruh sel di bagian tubuh lainnya Bioma ini tidak hanya mirip sidik jari yang menyimpan DNA tubuh yang unik Tetapi juga bisa menunjukkan pola makan, obat-obatan, dan penyakit yang diderita oleh tubuh Hanya dengan melihat warna kotoran Kim Jong-un Seorang pakar bisa mengetahui apakah pemimpin Korea Utara tersebut Mengalami pendarahan internal atau sedang memakan obat-obatan untuk kekurangan zat besi Bentuk kotoran yang sempit juga bisa menunjukkan pembuntuan usus besar atau gejala kanker usus Oleh karena itu, tidak heran bila Kim tidak mau berpisah dengan toilet pribadinya Untuk mempertahankan citra yang kuat dan sehat Kim harus selalu merahasiakan kondisi kesehatan dan kotorannya dari dunia Sebelumnya, Kim Jong-un sempat membawa-bawa toilet pribadinya Sebenarnya, sakit apa yang diderita oleh Kim Jong-un? Kabar miring kesehatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menghebohkan dunia beberapa waktu lalu Menurut beberapa laporan menyebutkan bahwa Kim Jong-un mengalami sakit keras setelah menjalani operasi beda jantung Namun, hingga kini belum ada informasi resmi tentang kondisinya Lantaran kondisi Korea Utara yang sangat tertutup Terlebih, ini menyangkut tentang informasi keadaan pemimpin negara tersebut Dikutip dari New York Post, pada pertemuan bersejarah antara Korea Utara dan Korea Selatan Pada 27 April 2018 lalu, Kim Jong-un sempat membawa toilet sendiri saat menghadiri konferensi tingkat tinggi bersama Presiden Moon Jae-in Ini dilakukan untuk meminimalkan risiko tereksposnya kondisi kesehatan yang dimiliki Kim Jong-un Melalui urin dan juga kotoran Daripada menggunakan toilet umum, pemimpin Korea Utara itu Membawa sendiri toilet pribadinya Pemimpin Korea Utara memiliki toilet pribadi yang selalu disiapkan ketika ia berpergian Ucap Lee Yoon Keol kepada penelitian Korea Utara di Institut Analisis Pertahanan Korea Hasil pembuangan pencernaan dari pemimpin mengandung informasi tentang status kesehatannya Sehingga tidak dapat ditinggalkan lanjutnya lagi Kim Jong-un selalu membawa toilet khusus kemanapun ia pergi Untuk pertama kali sejak meletusnya Perang Korea pada 1953 Pemimpin Korea Utara melintasi perbatasan ke negara serumpun di selatan Hal tersebut sekaligus menandakan dimulainya KTT Korea Utara dan Korea Selatan Di The Peace House Yang berjaya sekitar 130 meter di para daya zona demilitarisasi Dikutip dari CBS News pada Jumat 27 Maret lalu Atau tepatnya pada 2018 KTT ini bukan hanya tentang pertemuan langsung antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Melainkan juga tercatat sebagai pembahasan intim ketiga kalinya di antara dua negara Sejak lebih dari satu dekali lalu Saat Kim Il-sung atau Kim Jong-il masih berkuasa di Korea Utara Pertemuan bersejarah ini akan fokus pada janji Kim Jong-un baru-baru ini Untuk menangguhkan uji coba rudal nuklir Serta rencana Korea Utara untuk menutup tempat uji coba nuklirnya Di sisi lain Presiden Donald Trump juga mengatakan Akan mengawasi penyelenggaraan KTT Korea Utara-Korea Selatan Sebagai persiapan bagi Amerika Serikat untuk kemungkinan bertemu dengan Kim Jong-un Menariknya, meski Kim setuju untuk duduk satu meja dalam KTT tersebut Pemimpin Korea Utara itu dilaporkan menolak Menggunakan seluruh toilet umum di lokasi pertemuan Dijelaskan oleh Lee Yoon-kol Seorang pembelot Korea Utara sejak 2005 Kim tidak pernah mau menggunakan toilet yang tersedia di lokasi manapun ia pergi Pemimpin Korea Utara memiliki sebuah toilet pribadi Yang selalu dibawa kemanapun ia pergi Jelas Yoon-kol kepada The Washington Post Menurut Yoon-kol, Kim khawatir terhadap kemungkinan serangan terselubung Ketika berada di bilik toilet seorang diri Laporan dari kantor berita Korea Selatan Daily NK Kim Jong-un disebut menciptakan sendiri toilet portable Yang dipasang di iring-iringan kendaraan dinasnya Toilet khusus itu tidak hanya dipasang di kendaraan dinasnya Tapi juga dipasang di mobil kecil hingga angkutan khusus untuk medan pegunungan Jelas seorang sumber di provinsi Pyong Selatan Yang akrab dengan komando pengawal Kim kepada Daily NK pada 2015 lalu Ada banyak kendaraan di dalam konvoy Sehingga orang tidak tahu yang mana dia berada Dan ada mobil terpisah yang berfungsi sebagai kamar mandinya Jadi setidaknya dalam hal ini Tampaknya KTT Korea Utara dan Korea Selatan beberapa tahun lalu Tidak berbeda dengan kunjungan Kim yang lain Dia hanya selalu menggunakan toilet pribadi yang dijaga sangat ketat Di sisi lain, adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong juga ikut menghadiri KTT Pertemuan Moon Jae-in dan Kim Jong-un diawali dengan jabatan tangan Keduanya saling menebar senyum, tak ada raut wajah cangung Setelahnya, kedua pihak saling mempersilahkan untuk menginjakan kaki di wilayah masing-masing negara Diawali dengan Kim Jong-un yang melangkah lebih dulu ke selatan Setelahnya disusul Moon Jae-in yang menginjakan kaki di Korea Utara Demikian seperti dikutip dari CNN Kemudian, kedua pemimpin memasuki wilayah Korea Selatan Dan serangkaian agenda KTT Korea Utara-Korea Selatan pun bergulir Lagu kebangsaan dikumandangkan Setelahnya, Kim Jong-un menyalami satu persatu pejabat Korea Selatan Yang turut serta dalam pertemuan bersejarah tersebut Dan berikutnya, giliran Moon Jae-in yang menjabat tangan Satu persatu delegasi Korea Utara Salah satu pejabat Korea Utara yang tampak adalah adik perempuan Kim Jong-un Yaitu Kim Yo-jong Kim Yo-jong pun tidak hanya bertalian darah dengan Kim Jong-un Melainkan juga memainkan peran sebagai salah satu penasehat terdekatnya Kemunculan Kim Yo-jong dalam KTT Korea Utara dan Korea Selatan Merupakan penampilan publik terbarunya Setelah sebelumnya, ia diutus sang kakak Menghadiri Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan Pada Februari 2018 lalu Terima kasih telah menonton